Mesin Gen Mesin kelestarian awalnya merupakan wadah gen yang pasif. Wadah itu menyediakan sekadar dinding perlindungan bagi gen dari serangan kimiawi lawan-lawan mereka dan dari kehancuran akibat tabrakan molekul secara acak. Pada awalnya, wadah-wadah itu mematikan molekul organik yang bebas tersedia di dalam sup. Kehidupan yang muda itu berakhir ketika makanan organik di dalam sup yang terbentuk lambat laun dibawa pengaruh energi matahari selama berabad-abad terserap habis. Satu cabang besar mesin kelestarian yang kini disebut tumbuhan mulai menggunakan cahaya matahari secara langsung untuk membangun molekul rumit dan dari molekul sederhana menjalankan proses-proses sintesis dalam sup berba dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Satu cabang lain yang kini disebut hewan menemukan bagaimana cara mengesploitasi kerja kimiawi tumbuhan baik dengan memangsa tumbuhan maupun hewan lain. Kedua cabang mesin kelestarian ini mengembangkan semakin banyak kiat untuk meningkatkan efisiensi dalam berbagai cara hidup sehingga cara-cara bertahan hidup yang baru terus bermunculan. Ranting-ranting baru berkembang dari cabang-cabang itu masing-masing menguasai cara hidup khusus di laut, di daratan, di udara, dan di bawah tanah, di atas sepohon, dan di dalam tubuh makhluk hidup lainnya. Segala percabangan itu memunculkan keanekaragaman hewan dan tumbuhan yang luar biasa yang membuat kita takjub hari ini. Baik hewan maupun tumbuhan berevolusi menjadi tubuh-tubuh yang memiliki banyak sel, sainan utuh, semuanya yang didistribusikan ke tiap sel. Kita tidak tahu kapan, mengapa, atau berapa kali secara independen evolusi tubuh multisel terjadi. Beberapa peneliti menggunakan kiasan koloni menggambarkan tubuh sebagai koloni sel. Saya lebih suka membayangkan tubuh sebagai koloni gen, sementara sel merupakan unit pekerja yang pas untuk industri kimia gen. Mungkin tubuh memang koloni gen, namun dalam perilakunya, tidak dapat disangka bahwa tubuh memperoleh individualitasnya sendiri. Suatu hewan bergerak sebagai keseluruhan yang terkoordinasi sebagai kesatuan, sebagai subjek. Saya merasa sebagai kesatuan, bukan sebagai koloni. Memang sudah diharapkan demikian, seleksi mendukung gen yang saling bekerja sama dalam persaingan berebut sumber daya yang langka, dalam upaya tanpa henti untuk memangsa mesin kelestarian yang lain. Mestinya ada keunggulan bagi keberadaan pusat koordinasi utama, bukan anakin dalam tubuh komunal. Kini, koevolusi gen yang bersifat timbal balik dan rumit telah berjalan sedemikian rupa, sehingga sifat komunal mesin kelestarian individu hampir tidak bisa dikenali. Dan memang, banyak ahli biologi yang tidak mengenalinya, sehingga tidak akan setuju dengan saya. Untungnya, demi apa yang disebut para jurnalis sebagai kredibilitas, ketidaksetujuan ini umumnya bersifat akademis. Sebagai mana kita tak perlu membahas kuantum dan zarah dasar kalau membicarakan cara kerja mobil, begitu juga saat kita membahas berlaku mesin kelestarian, terus menyeret-nyeret gen dalam pembicaraan, justru membosankan dan tak perlu. Dalam praktiknya, biasanya, pak pikiran kita bisa saja menganggap tubuh individu sebagai agen yang mencoba meningkatkan jumlah semua gennya dalam generasi masa depan. Saya akan menggunakan bahasa praktik saja, kecuali ternyata akan berbeda. Perilaku altruistis dan perilaku egois, maksudnya perilaku yang dilakukan satu tubuh hewan terhadap tubuh hewan lain. Berikut ini adalah perilaku behavior. Kiat gerakan cepat yang utamanya dimanfaatkan oleh cabang mesin kelestarian untuk yang berupa hewan. Hewan menjadi perkendara gen yang aktif dan penuh tenaga mesin gen. Ciri perilaku sesuai pemahaman ahli biologi adalah cepat. Tumbuhan bergerak tapi sangat lambat. Bisa dilihat dalam film berkecepatan tinggi, tumbuhan yang merambat tampak seperti hewan yang aktif. Namun gerakan tumbuhan sesungguhnya adalah pertumbuhan yang tidak dapat diputar balikkan. Hewan di sisi lain terus mengembangkan cara bergerak yang ratusan ribuan kali lebih cepat. Selain itu, gerakan yang hewan lakukan berbalik dan berulang secara tak terbatas. Perilaku perangkat yang dikembangkan hewan untuk mencapai gerakan cepat adalah otot. Otot adalah mesin yang seperti mesin uap dan mesin pembakaran internal menggunakan energi yang tersimpan dalam bahan bakar kimia untuk menghasilkan gerakan mekanis. Perbedaannya adalah bahwa daya mekanis langsung dari otot dihasilkan dalam bentuk teganan, bukan tekanan gas seperti dalam kasus mesin uap dan mesin pembakaran internal. Namun otot memang seperti mesin dalam hal bahwa dia acapkali mengerahkan dayanya menggunakan kawat, tuas, dan engsel. Dalam diri kita, tuasnya adalah tulang, kawatnya adalah tendon, engselnya adalah persendian. Cukup banyak yang diketahui tentang persisnya kerja otot secara molekuler. Tetapi saya merasa persoalan yang lebih menarik adalah tentang bagaimana kontraksi otot diatur waktunya. Pernahkah Anda mengamati kerumitan mesin buatan, misalnya mesin pemintal atau jahit, mesin tenon, pabrik pengisian botol otomatis, atau mesin pemadat jerami, tenaga penggeraknya datang dari luar, misalnya motor elektrik atau traktor. Tapi yang jauh lebih mencengangkan adalah pengaturan waktu kerjanya yang rumit. Katuk membuka dan menutup dalam urutan yang benar. Jari baja dengan cekatan mengkat simpul di seputar jerami. Kemudian pada saat yang tepat, pisau muncul dan langsung memotong-motong ikatan jerami. Di banyak mesin buatan, perhitungan waktu yang tepat dicapai berkat hasil penemuan yang brilian bernama poros nok atau poros bubungan. Proses itu mengubah gerakan rotasi sederhana menjadi pola operasi yang berirama dan rumit melalui roda yang berbentuk khusus atau eksentrik. Prinsip kerjanya serupa dengan kotak musik. Mesin lain seperti alat musik, kaliopi, dan pianolah membentuk gulungan kertas atau lubang-lubang yang berpola di kartu. Baru-baru ini telah terjadi kecenderungan untuk menggantikan mekanisme pengaturan waktu yang sederhana semacam itu dengan pengaturan waktu elektronik. Komputer digital adalah contoh perangkat elektronik besar dan serba guna yang digunakan untuk menghasilkan pola gerak dengan pengaturan yang kompleks. Komponen dasar mesin elektronik modern seperti komputer adalah semi-konduktor yang salah satu bentuk umumnya adalah transistor. Mesin kelestarian tampaknya telah melampai model kartu berlubang sekaligus poros bubungan. Alat yang digunakan untuk mengatur waktu gerak lebih mirip dengan komputer elektronik meskipun jelas berbeda dalam pengaturan dasarnya. Onik dasar komputer biologis, selsaraf atau neuron, memiliki cara kerja internal yang sungguh sangat berbeda dengan transistor. Memang kode yang digunakan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain sepintas mirip kode pulsa komputer digital, tapi neuron merupakan unik pengolahan data yang jauh lebih canggih daripada transistor. Bukannya hanya tiga tangkai koneksi dengan komponen lain, satu neuron saja dapat memiliki puluhan ribu tangkai koneksi semacam itu. Neuron lebih lambat daripada transistor, tapi lebih maju dalam hal miniaturisasi satu tren yang telah mendominasi industri elektronik selama 20 tahun terakhir. Itu tampak jelas dari fakta bahwa ada 10 miliar neuron di dalam otak manusia, Anda hanya bisa mengemas sekian ratus transistor ke dalam tempurung kepala. Tumbuhan tidak memerlukan neuron karena hidup tanpa bergerak, tapi neuron ditemukan di sebagian besar kelompok hewan. Neuron boleh jadi ditemukan sejak awal dalam evolusi hewan dan diwarisi oleh semua kelompok, atau ditemukan kembali beberapa kali secara terpisah. Neuron pada dasarnya adalah sel, dengan nukleus dan komosom seperti sel-sel lain, seperti sel-sel yang lain, tapi dinding sel neuron terbentang memanjang tipi seperti benang. Seringkali neuron memiliki sehelai benang sangat panjang yang disebut akson. Meskipun lebar akson sangat mikroskopis, panjangnya bisa bermeter-meter. Ada akson yang berkubungan sangat sepanjang leher jerapah. Akson-akson biasanya terikat bersama-sama, menjadi banyak untayan dalam kabel tebal yang disebut syaraf. Semuanya membawa pesan dari satu bagian tubuh ke bagian lain, agak mirip dengan si swing tracking dalam telepon yang mengatur banyak kanal untuk banyak pengguna. Neuron lain memiliki akson pendek dan berada di konsentrasi padat jaringan syaraf yang disebut ganglia, atau berkurang sangat besar otak. Fungsi otak dapat disamakan dengan fungsi komputer. Disamakan dalam arti bahwa kedua jenis mesin itu menghasilkan pola keluaran yang rumit setelah analisis pola masukan yang juga rumit dan setelah mengacuk informasi yang tersimpan. Cara utama otak memberikan kontribusi bagi berhasilan mesin kelestarian adalah dengan mengendalikan dan mengkoordinasi kontraksi otot. Untuk melakukan itu, otak perlu kabel yang mengarah ke otot-otot dan kabel itu disebut syaraf motorik. Namun cara itu hanya berujung pelestarian gen yang efektif apabila pengaturan waktu kontraksi otot memiliki suatu hubungan dengan pengaturan waktu beristiwa di dunia luar. Otot-otot rahang perlu berkontraksi hanya ketika rahang menampung sesuatu yang layak digigit. Sementara otot kaki berkontraksi dalam pola lari, hanya ketika ada sesuatu yang layak didekati atau dijauhi dengan berlari. Karena alasan itu, seleksi alam telah mendukung hewan-hewan yang kemudian dilengkapi dengan organ-organ indera. Perangkat yang menerjemahkan pola peristiwa fisik di dunia luar menjadi kode pusat neuron. Otak terhubung dengan organ indera, mata, delinga, kuncup, pengecap, dan lain-lain melalui kabel yang disebut syaraf sensorik. Cara kerja sistem sensorik sangatlah memusingkan karena sistem itu dapat melakukan tugas pengenalan pola yang jauh lebih canggih ketimbang mesin buatan manusia yang terbaik dan termahal. Jika tidak demikian, juru ketik akan mubasir dikalahkan oleh mesin pengenal wicara atau mesin pembaca tulisan tangan. Manusia juru ketik masih diperlukan selama bertahun-tahun yang akan datang. Bisa jadi, ada masanya ketika organ-organ indera berkomunikasi secara kurang lebih langsung dengan otot, bahkan anemon laut hari ini tidak jauh dari keadaan tersebut karena itu efisien cara hidupnya. Tapi untuk mencapai hubungan yang lebih rumit dan tak langsung antara pengaturan otot peristiwa di dunia luar dan pengaturan waktu kontraksi otot, dibutuhkan semacam otak sebagai perantara. Satu langkah maju evolusi adalah penemuan memori atau ingatan. Melalui perangkat itu, pengaturan waktu kontraksi otot dapat dipengaruhi bukan hanya oleh peristiwa pada masa lalu yang dekat, melalui juga peristiwa pada masa lalu yang jauh. Memori atau penyimpanan juga merupakan bagian penting komputer digital. Memori komputer lebih bisa diandalkan ketimbang memori manusia, tapi kapasitasnya lebih kecil dan tak jauh lebih canggih dalam hal teknis menarikan informasi. Salah satu ciri perilaku mesin kelestarian yang paling mencolok adalah seolah tampak memiliki tujuan dengan ini. Saya bukan hanya bermaksud mengatakan bahwa membantu gen hewan agar bertahan hidup adalah tindakan yang diperhitungkan dengan baik. Walaupun memang demikian, saya berbicara tentang analogi yang lebih dekat dengan perilaku manusia yang selalu hendak mencapai suatu tujuan. Bila kita menyaksikan hewan sedang mencari makanan atau pasangan atau anak yang hilang, kita tak tahan untuk tidak menghubungkannya dengan perasaan subjektif yang kita alami sendiri bila berada di posisi itu. Ini bisa mencari keinginan agar suatu objek gambaran mental, objek yang diinginkan sasaran atau tujuan yang dipandang. Masing-masing kita mengetahui dari bukti introspeksi kita sendiri bahwa setidaknya dalam satu mesin kelestarian modern, keberadaan tujuan itu mengembangkan diri yang kita sebut kesadaran konsiusness. Saya bukanlah seorang filsuf yang cukup pasif untuk membahas apa makna kesadaran, tapi untungnya itu tak penting bagi tujuan kita saat ini karena mudah saja untuk bicara tentang mesin. Yang berperilaku seolah termotivasi oleh tujuan dan membiarkan pertanyaan tentang apakah mesin itu sungguh sadar tetap tak terjawab. Mesin-mesin itu pada dasarnya sangat sederhana dan prinsip perilaku yang bertujuan namun tak sadar sangat lazim dalam ilmu teknik. Contoh klasiknya, mesin uap-uat. Prinsip dasar yang terlibat disebut umpan balik negatif feedback yang wujudnya beraneka ragam. Pada umumnya, yang terjadi adalah sebagai berikut. Mesin bertujuan purpose mesin, yaitu mesin yang berperilaku seolah-olah punya tujuan yang disadari dilengkapi dengan sejenis alat ukur yang mengukur kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Mesin itu dibantu, mesin itu dibangun sedemikian rupa, sehingga semakin besar kesenjangan itu, semakin keras pula dia bekerja. Dengan cara itu, secara otomatis mesin akan mengecilkan kesenjangan. Itulah mengapa sebutannya umpan balik negatif dan bisa berhenti bekerja setelah keadaan yang diinginkan tercapai. Mesin uap-uat terdiri atas sepasang bola yang diputar-putar oleh uapnya setiap bola berada di ujung lengan berengsel. Semakin cepat bola berputar, semakin gaya sentrifugal, mendorong lengan menuju posisi horizontal kecenderungan yang dilawan oleh gravitasi. Dengan itu terhubung ke katuk pengatuk uap yang masuk ke dalam mesin sedemikian rupa, sehingga uap akan terhalang keluar dengan mendeteksi uap akan keluar kalau dengan mendekati posisi horizontal. Jadi, jika mesin bekerja terlalu cepat, sebagian uap akan terhalang dan mesin akan cenderung melambat. Jika mesin terus melambat, katuk akan secak otomatis mengalirkan uap dan dia akan menjadi cepat lagi. Mesin bertujuan seperti ini, sering bergoyang-goyang karena kinerja yang berkelirian dan tingkat waktu timelag. Dan pekerjaan sinyur mencakup pembuatan perangkat perlengkap untuk mengurangi goyangan itu. Bagi mesin, wat yang diinginkan adalah kecepatan rotasi tertentu. Jelas, mesin itu tidak menginginkannya secara sadar. Tujuannya, mesin semata-mata didefinisikan sebagai keadaan yang cenderung dituju. Mesin bertujuan yang modern yang gunakan perluasan prinsip-prinsip dasar, seperti umpan balik negatif untuk mencapai perilaku seperti hidup lifelike yang lebih kompleks. Peluru kendali, misalnya, tampak seperti aktif mencari sasaran. Begitu sasaran berada dalam jangkauan, peluru kendali terlihat mengejar sasaran itu dengan memperhitungkan upaya sasaran yang elak dan menghindar dan terkadang bahkan mempedisi atau mengantisipasi gerak sasaran. Rencanya tak perlu dibahas di sini. Perilaku peluru kendali melibatkan berbagai beragam jenis umpan balik negatif. Umpan maju dan prinsip-prinsip lain yang sangat dipahami para insinyur dan yang kini diketahui terlibat secara luas dalam kerja tutup makhluk hidup. Tidak perlu diduga ada sesuatu yang menyerupai kesadaran. Walaupun orang awam menyaksikan perilaku rudal yang seolah penuh pertimbangan dan bertujuan, bisa tak percaya bahwa pendak itu tidak berada di bawah kendali langsung pilot manusia. Ada pun kesalahan umum bahwa karena mesin seperti peluru kendali awalnya dirancang dan dibangun oleh manusia sadar, maka peluru itu pastilah betul-betul di bawah kontol langsung manusia sadar. Warian lain sesat pikir itu ialah komputer tidak sungguh-sungguh bermain catu karena mesin itu hanya dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh manusia yang mengoperasikannya. Lalu kita pahami sesat pikir tersebut karena mempengaruhi pemahaman kita tentang pengertian bagaimana kini dapat dikatakan mengontrol beri lagu. Catu komputer merupakan contoh yang cukup baik untuk menyampaikan proses pemikiran itu. Jadi saya akan membahasnya. Catu komputer merupakan contoh yang cukup baik untuk menyampaikan pokok pemikiran itu. Jadi saya akan membahasnya secara singkat. Komputer belum bermain catu sebaik gen master manusia, tapi telah mencapai standar amatir yang baik. Lebih tepatnya, kita mesti mengatakan bahwa program telah mencapai standar amatir yang baik pada program permainan catu tidak rewel dengan fisik komputer yang digunakan untuk mengeksekusi perketampilannya. Lalu apa peranan manusia pemprogram? Pertama, dia sama sekali tidak memanipulasi komputer setiap saat ibarat dalam memainkan wayang. Itu namanya curang. Dia membuat program, meletakkan program di dalam komputer, dan program itu pun berjalan sendiri. Tidak ada lagi intervensi manusia, kecuali kelawan yang mengetikkan langkah bidak sendiri. Apakah si pemprogram mungkin mengantisipasi semua langkah yang mungkin dan menyediakan daftar panjang berisi langkah-langkah yang baik, sehingga langkah setiap kemungkinan hampir bisa dipastikan tidak, karena jumlah probabilitas langkah catu begitu banyak, sehingga daftar itu bisa dilengkapi dunia akan lebih dulu kiamat. Karena alasan yang sama, komputer tidak mungkin bisa diprogram untuk menguji coba dalam pikirnya setiap langkah yang mungkin dan semua langkah tidak lanjut yang mungkin, hingga dia menemukan strategi kemenangan. Ada lebih banyak kemungkinan pemainan catu ketimbang jumlah atom di galaksi kita. Maka, sekian saja tentang non-select non-solusi remit-demit bagi manusia salah pemogaman komputer untuk bermain catu. Catu sesungguhnya merupakan masalah yang luar biasa sulit dan tidaklah mengherankan bahwa program-program yang terbaik belum mencapai status game master. Peran sesungguhnya seorang pemogam lebih, seperti peran ayah yang mengajari anak yang bermain catu. Pemogam memberi tahu komputer langkah-langkah yang mungkin, langkah-langkah dasar permainan, tidak secara terpisah setiap posisi awal yang mungkin, tapi berupa aturan-aturan yang disampaikan secara singkat. Pemogam tidak secara harapia mengatakan bahwa dalam bahasa biasa bahwa menteri melangkah diagonal, tapi dia mengatakan sesuatu yang secara matematis yang sama dengan itu. Misalnya, walaupun lebih singkat, koordinat baru menteri diperoleh dari koordinat lama dengan menambahkan konstanta yang sama, meski tidak harus dengan tanda plus atau minus yang sama, di koordinat X lama maupun koordinat yang sama. Kemudian dia mungkin memprogram beberapa saran yang ditulis dalam jenis bahasa matematis atau bahasa logis yang sama, tetapi dalam tetapi dalam kemudian dia memprogram beberapa saran yang ditulis dalam jenis bahasa matematis atau bahasa logis yang sama, tetapi dalam istilah manusia sepadan dengan petunjuk seperti jangan membiarkan raja muda terjaga atau trik-trik berguna seperti sapuan ganda dengan kuda forking. Perinciannya luar biasa menarik, tapi kita akan terbawa terlalu jauh. Yang penting ketika bermain komputer itu, berjalan sendiri dan tidak mendapatkan bantuan dari penciptanya. Yang bisa dilakukan pemprogram adalah mengatur komputer sebaik mungkin sebelumnya sebelumnya dengan dengan kesimbangan yang tepat antara dasar pengetahuan yang spesifik dan petunjuk mengenai strategi serta teknik permainan. Gen juga mengontroperi laku mesin kelestariannya bukan secara langsung seperti dalang, berlain secara tak langsung seperti pemogram komputer. Yang bisa dilakukan gen adalah mempersiapkan segalanya terlebih dahulu kebudayaan besin kelestarian hidup sendiri dan gen hanya dapat duduk pasif di dalamnya. Mengapa gen begitu pasif? Mengapa gen tidak mengambil kendali dan mengambil alih sepanjang waktu? Jawabannya adalah gen tidak bisa karena masalah tenggang waktu. Ini paling baik diperhatikan atau analogi lain yang diambil dari fiksi ilmiah, drama televisi dan novel A for Andromeda Arya Fred Hoy dan John Elliot adalah kisah yang mengasihkan dan seperti semua fiksi sains yang baik didasarkan pada beberapa poin sains yang menarik. Didasarkan pada beberapa poin sains menarik. Arnanya, karya itu hampir tidak menyebutkan secara eksplisit pokok-pokok pemikiran yang penting yang mendasarnya tersebut. Saya berharap saya berharap bahwa penulisnya tidak akan keberatan jika saya membebarkannya di sini. Ada suatu peradaban 200 tahun cahaya jauhnya di rahsia bintang Andromeda. Penghuni ingin menyebarkan budaya ke dunia-dunia yang jauh. Bagaimana cara terbaik untuk melakukannya? Perjalanan langsung sama sekali tidak bisa dilakukan. Kecepatan cahaya berlaku sebagai batasan teoretis tertinggi untuk gerak berpindah dari satu tempat ke tempat lain di alam semesta. Sedangkan pertimbangan mekanis member lakukannya batasan yang lebih jauh pada praktiknya. Lagipun, bisa jadi tidak semua dunia layak dikunjungi dan bagaimana mengetahui arah mana yang dituju. Arah mana untuk dituju? Radio adalah cara yang lebih baik untuk berkomunikasi dengan seluruh alam semesta karena jika ada cukup daya untuk menjaga sinyal Anda ke segala arah bahkan satu arah saja Anda akan menjangkau sebagian besar dunia jumlah meningkat sebanding dengan kuadrat perjalanan sinyal itu. Gelombang radio bergerak dalam kecepatan cahaya yang berarti sinyalnya membutuhkan 200 tahun untuk mencapai bumi dari Andromeda. Masalahnya, dengan jarak semacam itu Anda tidak akan pernah bisa mengadakan percakapan. Bagaimana jika Anda menghabiskan fakta bahwa setiap pesan derumi akan dikirimkan oleh orang-orang yang terpisah 12 generasi sia-sia saja mengupayakan komunikasi lewati jarak sejauh itu. Permasalahan itu akan bertambah serius bagi kita. dibutuhkan sekitar 4 menit bagi gelombang radio untuk melakukan perjalanan antara bumi dan Mars. tak diragukan bahwa penjelajah antariksa harus berubah dari cara-bicara yang biasa. yaitu dalam kalimat pendek secara bergantian dan harus menggunakan senandika atau monolog yang panjang lebih seperti surat daripada percakapan. sebagai contoh lain Roger Page menunjukkan bahwa akustik laut memiliki sifat yang khas. Artinya, lagu paus yang sangat lantang secara teoritis dapat terdengar hingga di seluruh dunia asalkan paus itu beranang di kedalaman tertentu. Tidak diketahui apakah paus memang berkomunikasi satu sama lain dengan rentang jarak yang sangat jauh. Tapi jika ya, mereka pastilah menghadapi kesulitan seperti dengan penjelajah antariksa di Mars. Kecepatan suara dalam air sedemikian rupa sehingga diputuhkan hampir dua jam bagi lagu itu untuk melintasi samudera Atlantik dan bagi balasannya untuk diterima. Saya mengajukan itu sebagai penjelasan bagi fakta bahwa sebagian paus melantunkan soliloqui terus menerus tanpa mengulang selama delapan menit. Ketika mereka sampai ke awal lagu dan mengulanginya berkali-kali dengan tiap siklus berlangsung selama delapan menit. Para penghuni Andromeda dalam kisah di atas melakukan hal yang sama karena tidak ada gunanya menunggu jawaban mereka mengumpulkan segala sesuatu yang ingin mereka sampaikan ke dalam pesan besar. yang tak terputus kemudian menyiarkan nyakian teriksa berulang-ulang tiap beberapa bulan namun pesan mereka sangat berbeda dengan pesan paus. Pesan penghuni Andromeda terdiri atas kode instruksi untuk membangun dan memprogram suatu komputer raksasa. Tentu saja instruksi itu tidak dalam bahasa manusia tapi hampir semua kode dapat dipecahkan oleh kriptografer andal terutama jika para perancang kode ingin agar kode itu mudah dipecahkan. Sesudah diterima oleh teleskop radio Jodrell Bank pesan itu akhirnya diterjemahkan kemudian komputer dibangun dan programnya dijalankan. Hasilnya hampir bencana bagi umat manusia karena niat penghuni Andromeda tidaklah seluruhnya altuistis dan komputer itu sedang dalam perjalanan menguasai seluruh dunia sebelum pelawan kita menghancurkan dengan kapak dari sudut pandang kita. Pertanyaan menariknya adalah dalam pengertian apa penghuni Andromeda dapat dikatakan memanipulasi peristiwa di bumi. Mereka tidak punya kendali langsung sepanjang waktu terhadap apa yang dilakukan komputer itu. Mereka bahkan tidak punya cara untuk mengetahui bahwa komputer itu telah dirakit karena informasi itu akan memerlukan 200 tahun untuk sampai ke tangan mereka. Keputusan dan tindakan komputer sebetulnya berdiri sendiri. Komputer itu bahkan tidak bisa bertanya ke perancang yang meminta petunjuk kebicaraan Andromeda semua instruksinya harus disertakan sejak awal karena adanya rintangan waktu 200 tahun pada prinsipnya. Komputer itu diprogram mirip seperti komputer pemain catur tapi dengan keluesan dan kapasitas yang lebih besar untuk menyerupai informasi lokal. Itu karena programnya harus dirancang bukan hanya untuk bekerja di bumi meinkan juga di setiap dunia yang memiliki teknologi maju namun kondisinya tidak dapat diketahui oleh penghuni Andromeda Sama seperti penghuni Andromeda yang harus memiliki komputer di bumi untuk mengambil keputusan harian demi kepentingan mereka. Gen kita juga harus membangun otak. Namun Gen bukanlah penghuni Andromeda yang mengirimkan instruksi dalam bentuk kode. Gen adalah instruksi itu sendiri. Alasan mengapa gen tidak bisa menggerakkan kita secara langsung juga sama dengan waktu. Gen bekerja dengan mengendalikan sintesis protein. Itu cara ampuh untuk memanipulasi dunia tapi jalannya lambat. Dibutuhkan berbulan-bulan untuk perlahan tahan untuk mengatur protein guna membangun embryo. Di sisi lain perilaku merupakan gerak cepat. Perilaku terjadi pada skala waktu buka dari skala waktu bukan bulan pelankan detik dan sepersekian detik. Semua terjadi di dunia burung terbang rendah kemerisik rumput menyebab keberadaan mangsa dan dalam sekian mili detik sistem syarat berhenti sistem syarat berdetak dalam aksi otot melompat dan nyawa suatu hewan terselamatkan atau hilang. Gen tidak memiliki reaksi seketika seperti itu. Seperti para penghuni Andromeda Gen hanya dapat melakukan yang terbaik sebelumnya dengan membangun komputer eksekutif yang bekerja cepat bagi mereka dan memprogramnya lebih dulu dengan aturan serta masukan untuk mengatasi peristiwa sebanyak yang dapat diantisipasi. Namun, kehidupan seperti permainan catur memberi terlalu banyak kemungkinan peristiwa untuk diantisipasi. Seperti pembuat program catur Gen harus menginstrusikan mesin kelestariannya bukan dalam rincian khusus melengkand dalam bentuk strategi dan kehidupan yang umum. JZ siapa yang bisa mengatakan karnifora apa yang merangkak di balik semak yang di belakangnya atau mangsa gisit apa yang akan melesak dengan pola jiksak. Manusia beramal tidak bisa Gen pun tidak. Namun, beberapa produksi umum dapat dihasilkan. Gen beruang kutub dapat secara aman memperkirakan bahwa masa depan mesin kelestariannya yang belum dilahirkan adalah masa depan yang dingin. Gen tidak memikirkan sebagai ramalan. Gen tidak berpikir sama sekali. Gen sekadar merancang lapisan rambut depan. Karena itulah yang selalu dilakukan gen itu dalam tubuh-tubuk sebelumnya dan itulah sebabnya gen beruang kutub masih ada di dalam numbung gen. Gen itu juga memprediksi bahwa tan akan bersacu dan prediksi itu memujuk dalam pembuatan lapisan rambut berwarna putih yang menjadi penyamaran bagi hewan itu. jika iklim kawasan artika berubah sedemikian cepat sehingga bayi beruang kutub mendapati dirinya terlahir di gurun topis perisi gen akan salah dan dia akan membayar akibatnya. Seberuang muda akan mati dan gen di dalam apun demikian. Prediksi dalam dunia yang kompleks adalah persoalan untung-untungan setiap keputusan yang diambil oleh mesin kelestarian adalah berjudian. Urusan gen adalah memprogram otak sebelumnya sehingga rata-rata otak mengambil keputusan yang benar. Mata uang yang digunakan dalam kasino evolusi adalah kelangsungan hidup khususnya kelangsungan hidup gen. Tapi untuk banyak tujuan kelangsungan hidup individu merupakan pendekatan yang dapat diterima. Jika Anda turun ke dalam kolam untuk minum maka risiko Anda akan memang sehewan buas yang hidup dengan mengintai berkondisi kita kolam itu meningkat. Jika Anda tidak turun ke kolam maka Anda akan meninggal karena kehausan akan ada selalu risiko di setiap pilihan yang Anda ambil dan Anda harus mengambil keputusan yang memaksimalkan peluang kelangsungan hidup gen Anda dalam jangka panjang. Mungkin keputusan harus lalu Anda beri minum sebaik-baiknya hingga tak harus lagi dalam waktu yang lama. Dengan demikian Anda mengurangi kunjungan ke kolam air tapi Anda harus menghabiskan waktu lama dengan kepala tertunduk ketika akhirnya minum. Alternatifnya taruhan terbaiknya juga minum sedikit-sedikit dan sering menyerupuk seteguk sepat kilau sambil lari melewati kolam air. Mana strategi bertaruh yang paling bergantung bermacam-macam hal yang rumit terutama kebiasaan berburu para pemangsa dan dengan sendirian berrevolusi akan menjadi efisien dan maksimal dari sudut pandang mereka. Perhitungan atas berbagai kemungkinan harus dilakukan tapi tentu saja kita tak harus berpikir bahwa hewan-hewan membuat perhitungan secara sadar yang harus dipercaya adalah bahwa individu-individu yang kini membangun otak semikian rupa sehingga otak itu cenderung memutuskan dengan tepat alhasil lebih mungkin bertahan hidup dan dengan demikian lebih mungkin menyebabkan gen yang sama kita dapat membawa kiasan perjudian lebih jauh seorang penjudi mesti memikirkan tiga kuantitas utama taruhan peluang dan hadiah jika hadiahnya sangat besar penjudi itu bersiap untuk mengajukan taruhan besar seorang penjudi yang mempertahukan segala yang dia punya dalam satu lemparan tunggal bersiaga untuk memperoleh keuntungan besar dia juga siap kugi besar tapi rata-rata bertaruh besar tak lebih baik atau lebih buruk nasibnya daripada pemain lain yang bermain untuk memenangkan taruhan kecil permainannya yang serpadan adalah antara spekulan dan investor yang bermain aman di pasar saham dalam beberapa hal pasar saham adalah analogi yang lebih baik daripada kasino lantaran kasino sehingga dia kali untuk diuntungkan bandar yang berarti petar besar rata-rata akan berhak lebih miskin ketimbang petar kecil dan petar kecil lebih miskin ketimbang mereka yang tidak berjudi sama sekali dan ini karena alasan yang tidak berhubungan dengan pembahasan kita dengan mengabaikan rekayasa bandar itu baik permainan taruhan besar maupun taruhan kecil tampak masuk akal apakah ada hewan penjudi yang bermain dengan taruhan besar dan yang lain yang bermain sedikit lebih konservatif dalam bab sembilan kita akan melihat bagaimana pejantan kerap digambarkan sebagai penjudi dengan risiko tinggi dan taruhan tinggi sementara betina sebagai investor yang bermain aman terutama di spesies yang berpoligami yang pejantannya bersaing berebut betina para naturalis yang membaca buku ini buku ini bisa memberikan spesies mana yang dapat digambarkan sebagai pemain berisiko tinggi dan bertaruh besar setelah spesies setelahnya mempunyai secara lebih konservatif saya sekarang kembali ke tema yang lebih umum tentang bagaimana gen membuat prediksi tentang masa depan salah satu cara bagi gen agar dapat memecahkan masalah pembuatan prediksi di lingkungan yang agak tak terduga adalah merancangkan merancang kapasitas belajar disini program itu bisa mengambil wujud instruksi berikut berbagai berikut kepada mesin kelestarian berikut adalah daftar hal-hal yang difinisikan secara kenikmatan rasa manis di mulut ogasme suhu sedang anak yang tersenyum dan ini adalah daftar hal-hal yang tak nikmat beberapa berbagai macam rasa sakit mual berikut kosong anak yang menjerit-jerit jika anda kebetulan harus melakukan salah sesuatu yang diikuti oleh salah satu hal tak nikmat jangan lakukan lagi tapi di sisi lain ulangi tindakan yang diikuti dengan kenikmatan keuntungan pemugaman semacam itu adalah memangkas jumlah aturan rinci yang harus dirancang di program asli dan juga mampu mengatasi perubahan lingkungan yang tidak bisa dipersih secara leci sejak awal di sisi lain prediksi tertentu tetap harus dibuat dalam contoh kita ken yang prediksi bahwa rasa manis di mulut dan orgasme itu baik dalam arti bahwa makan gula dan bersanggama senderung bermanfaat bagi kelangsungan hidup ken kemungkinan sakarin gula buatan dan masturbasi tidak diantisipasi oleh ken menurut contoh itu demikian pula bahaya konsumsi gula yang berlebihan dilakukan kita dalam jumlah sangat besar yang tak alami strategi pembelajaran telah digunakan dalam beberapa program permainan permainan catur komputer program-program itu bekerja semakin baik sesudah makin banyak bermain melawan manusia atau komputer lainnya meskipun dilengkapi dengan seperangkat aturan dan taktik mereka juga memiliki kesindukan acak yang dirancang dalam prosedur pengambilan keputusan mereka merekam keputusan masa lalu dan setiap kali memenangkan pertarungan mereka meningkatkan beberapa taktik yang dipakai sebelum terjadi kemenangan dengan demikian kali berikutnya mereka akan sedikit lebih cenderung untuk menggunakan taktik serupa salah satu metode yang paling menarik adalah dalam memperisi masa depan adalah simulasi jika seorang jenderal ingin tahu apakah rencana militer tertentu akan lebih baik daripada alternatifnya maka dia punya masalah prediksi ada hal-hal yang tidak diketahui dalam cuaca semangat pasukannya sendiri dan kemungkinan serangan balik musuh satu cara untuk mencari tahu apakah rencana itu ampuh adalah dengan mencoba melaksanakannya dan mengamati hasilnya tapi menggunakan uji coba untuk semua perencanaan yang terbayangkan bukanlah sesuatu yang masuk akal karena jumlah prajurit muda yang siap mati demi membelah tanah air terbatas dan kemungkinan rencana sangatlah banyak lebih baik menguji berbagai rencana dengan menggunakan geladi daripada langsung mempertaruhkan nyawa orang uji coba itu bisa jadi berwujud latihan pertempuran skala penuh antar utara dan selatan dengan menggunakan amunisi kosong tapi bahkan tapi bahkan latihan seperti itu memakan biaya besar dan waktu tapi bahkan latihan seperti itu memakan biaya besar dan waktu yang panjang permainan perong yang lebih hemat bisa dijalankan dengan entara timah dan tank mainan yang ditempatkan di permukaan peta besar sekarang komputer mengambil alih sebagian besar fungsi simulasi bukan hanya dalam strategi militer melayangkan di segala bidang di mana pedisi masa depan dibutuhkan bidang-bidang seperti ekonomi sosiologi ekologi dan banyak lainnya teknologi bekerja seperti berikut model suatu aspek dunia dibuat di komputer ini bukan berarti bahwa jika Anda membuka komputer Anda Anda jika Anda membuka komputer Anda akan melihat miniatur kecil di dalamnya dengan bentuk sama seperti objek yang disimulasikan komputer pemain catur tidak punya gambaran mental di dalam memori yang membentuk papan catur dengan bidang-bidang di dalamnya papan dan catur papan catur dan posisi bidang akan diwakil oleh daftar angka kode elektronik bagi kita peta adalah model suatu bagian dunia dalam skala miniatur dijadikan dua dimensi di dalam komputer peta direpresentasikan oleh daftar kota dan tempat-tempat lain masing-masing dengan dua angka koordinat lintang dan bujurnya namun tidaklah namun tidak masalah bagaimana rupa model dunia di dalam benak komputer asalkan dapat dioperasikan dimanipulasi dipakai menjalankan percobaan dan dilaporkan kembali kepada operator manusia dalam bahasa yang bisa mereka mengerti melalui simulasi kita bisa mengetahui apakah akan menang atau kalah dalam pertempuran uji coba apakah pesawat simulasi bisa terbang atau jatuh dan apakah kebijakan ekonomi sosial simulasi berhujung kemakmuran atau kehancuran dalam setiap kasus seluruh proses terjadi dalam komputer dalam secuplik waktu dan yang dibutuhkan dalam kehidupan nyata tentu saja ada model dunia yang baik dan buruk dan ada dan yang baik pun hanyalah perkiraan simulasi sebanyak apapun tak dapat memprediksi persisnya apa yang akan terjadi dalam kenyataan tapi simulasi yang baik jauh lebih mending ketimbang uji coba yang buta simulasi dapat disebut simulasi dapat disebut juga sebagai uji coba yang diwakilkan vicarious trial and error istilah yang sayangnya ditemukan oleh para asri psikologi yang membuat percobaan dengan tikus jika simulasi adalah gagasan yang sangat bagus maka kita mungkin berpikir bahwa pesiklas tarian mestinya telah menimukannya terlebih dulu lagi pula mesin itu menciptakan banyak teknik rekayasa manusia yang lain jauh sebelum kita hadir lensa fokus dan reflektor parabola analisis frekuensi gelombang suara pengendali motor sewo sonar menyimpanan sementara untuk informasi masuk dan banyak lagi lainnya yang tak terhitung jumlahnya dan begitu panjang istilahnya serta tak penting untuk dirinci bagaimana dengan simulasi jika anda sendiri menghadapi keputusan yang sulit dan melibatkan banyak kemungkinan peristiwa yang tidak diketahui pada masa depan anda memasuki bentuk simulasi anda membayangkan apa yang akan terjadi jika anda menjalani setiap alternatif yang anda punya anda membangun model di atas kepala anda membangun model di kepala anda bukan tentang segala sesuatu yang ada di dunia malah tentang serangkai identitas terbatas yang menurut anda sepertinya relevan bisa jadi anda melihatnya dengan sangat jelas atau bisa jadi anda melihat dan memanipulasi abstraksinya dengan gaya tertentu dalam kedua kasus itu tidak mungkin bahwa di suatu tempat di otak anda kedua terdapat model terdapat model sungguhan peristiwa yang anda bayangkan namun sama seperti dengan komputer rincian tentang bagaimana anda menggambarkan model dunianya tak terlalu penting dibandingkan fakta bahwa otak hanya mampu memprediksi kemungkinan peristiwa peristiwa mesin kelestarian yang dapat membuat simulasi masa depan melompat lebih maju ketimbang mesin kelestarian yang hanya bisa belajar berdasarkan coba-coba trial and error masalah coba-coba masalahnya coba-coba yang benar adalah boros waktu dan tenaga masalahnya masalahnya coba-coba yang salah seadalah sering berhibat fatal semua lebih aman sekaligus lebih tepat evolusi kemampuan simulasi tampaknya berpuncak di kesadaran subjektif subjektif konsiusis mengapa itu terjadi bagi saya merupakan misteri terbesar di bidang biologi modern tidak ada alasan untuk menganggap bahwa komputer elektronik sadar ketika menjalankan simulasi sesuatu meski harus kita akui bisa saja kelak komputer akan memiliki kesadaran mungkin kesadaran bangkit ketika simulasi dunia oleh otak menjadi sedemikian purna sehingga harus menyelesaikan modelnya sendiri model dirinya sendiri jelas tubuh dan organ mesin kelestarian harus menjadi bagian-bagian penting simulasi dunianya mungkin untuk alasan yang sama simulasi itu sendiri bisa dianggap sebagai bagian dunia yang akan disimulasikan kata kata lain untuknya mungkin kesadaran diri self-awareness tapi menurut saya itu bukan penjelasan yang sepenuhnya memuaskan tentang evolusi kesadaran sebagian karena penjelasan itu melibatkan regresi yang tak berkesudahan jika ada modelnya model mengapa tidak ada modelnya modelnya mengapa tidak ada modelnya modelnya model apapun masalah filosofis yang diajukan oleh kesadaran untuk keperluan kisah ini kesadaran dapat dianggap sebagai titik puncak kesindungan evolusioner menuju emansipasi mesin kelestarian sebagai eksekutif pengambil keputusan terbebas dari belenggu tuannya gen otak bukan hanya bertanggung jawab atas kekurusan kegiatan sehari-hari mesin kelestarian meskipun melainkan juga telah menguasai kemampuan untuk memprediksi masa depan dan bertindak sesuai dengan prediksi itu otak bahkan memiliki kemampuan untuk memberontak terhadap perintah gen bisa menolak punya anak sebanyak dia yang dia mampu namun dalam hal ini manusia adalah kasus yang sangat khusus apakah kaitan semua itu dengan altruisme dan egoisme saya sedang mencoba untuk membangun gagasan bahwa perilaku hewan baik altruistis maupun egois berada di bawah kendali gen dalam arti tak langsung walaupun sangat kuat dengan mengatur bagaimana mesin kelestarian dan sistem syaraf yang mesti dibangun gen mengarahkan kekuasaan tertinggi atas perilaku namun keputusan sepanjang waktu tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya diambil oleh sistem syaraf gen adalah pembuat kebijakan utama otak adalah eksekutif namun sering otak sering makin berkembang dan mengambil alih lebih banyak dan lebih banyak lagi pengambilan keputusan yang aktual menggunakan trik seperti pembelajaran dan simulasi untuk melakukannya kesimpulan logis untuk tren evolusi ini yang belum dicapai oleh spesies lain adalah bahwa gen memberikan seperangkat instruksi kebijakan umum kepada mesin kelestarian lakukan apapun yang Anda pikir paling baik supaya kita tetap hidup analogi dengan komputer dan pengambilan keputusan otak manusia dan pengambilan keputusan oleh manusia boleh-boleh saja namun sekarang kita harus kembali ke bumi dan mengingat bahwa evolusi sebenarnya terjadi dalam tahap demi tahap melalui perbedaan kelangsungan hidup gen di lumbung gen oleh karena itu agar pola perilaku altruistis atau egois berevolusi gen untuk perilaku tersebut perlu lebih berhasil bertahan dalam lumbung gen ketimbang gen saingan atau alel untuk perilaku yang berbeda gen untuk perilaku altruistis berarti setiap gen yang mempengaruhi perkembangan sistem apakah ada bukti eksperimental untuk perwarisan genetis perilaku altruistis tidak tapi itu tak mengherankan karena penelitian terhadap genetika perilaku sangat sedikit izinkan saya menceritakan satu penelitian tentang pola perilaku yang kebetulan tidak jelas-jelas altruistis tapi cukup kompleks sehingga sangat menarik ini berguna sebagaimana tentang bagaimana perilaku altruistis mungkin dilakui wariskan lebah madu menderita penyakit infeksi yang disebut fullbrut penyakit ini menyerang larva di dalam sel sarang diantara berbagai galuh lebah domestik yang dibidayakan oleh peternak lebah sebagian lebih sebagian lebih siu kena fullbrut dibanding yang lain dan ternyata perbedaan antar galuh setidaknya dalam beberapa kasus terletak di perilaku ada yang disebut galuh higienis yang cepat membasmi wadah dengan insolasi larva yang terinfeksi menariknya dari sel dan melemparkannya keluar sarang galuh yang rentang penyakit ini tidak mempaktikan pembunuhan bayi dengan alasan higienis perilaku yang muncul dalam tindakan higienis di atas cukup rumit para pekerja harus menemukan sel berisi larva yang tercakit melepaskan tutup lilin dari sel mengeluarkan larva menariknya melalui pintu sarang dan membuangnya ketumpukan sampah melakukan percobaan genetika dengan lebah adalah urusan yang cukup kerja berbagai alasan lebah pekerja sendiri biasanya tidak reproduksi sehingga anda harus melakukan pembuahan silang antara ratu lebah dari satu galuh dengan lebah pejantan dari galuh lain kemudian melihat berlaku para lebah pekerja ketungguhannya itulah dilakukan oleh WJ Wotem menemukan bahwa seluruh generasi berda pertama adalah galuh non-higienis perilaku higienis induk mereka tampaknya lenyap namun sesungguhnya gen higienis itu masih ada hanya bersifat resesif seperti gen manusia untuk mata biru saat Wotem menyerangkan balik pekos hibrida generasi pertama dengan galuh higienis murni lagi dan lagi tentu menggunakan lebah ratu dan lebah pejantan dia memperoleh hasil yang paling apik anak-anak koloni lebah itu terbagi ke dalam tiga kelompok kelompok pertama menunjukkan perilaku higienis yang sempurna yang kedua tidak menunjukkan perilaku higienis sama sekali dan yang ketiga hanya setengah higienis kelompok terakhir ini membuka tutup segel dilintem payak yang sakit tapi tidak poten bulir menduga bahwa mungkin ada dua gen yang terpisah satu gen untuk membuka tutup lilin dan satu lagi gen untuk membuang galor higienis yang normal memiliki kedua gen itu sedangkan galor yang rentam memiliki alel gen pesaing keduanya hibrida yang hanya setengah jalan mungkin memiliki gen membuka tutup lilin berdosis ganda tapi tidak memiliki gen membuang poten bulir menduga bahwa kelompok lebah eksperimentalnya yang tampaknya benar-benar non-higienis mungkin mencakup kelompok yang memiliki gen pembuang tapi tidak dapat menampilkannya karena mereka tidak memiliki gen pembuka tutup lilin dia memastikan itu secara elegan dengan membuka segi lilin sendiri benar saja setengah dari lebah non-higienis kemudian menunjukkan perlah ke membuang tempayak seperti biasanya cerita di atas menggambarkan sejumlah pokok gagasan penting yang muncul di bab sebelumnya tampak bahwa kita boleh-boleh saja membicarakan mengenek gen untuk berlaku ini dan itu bahkan jika kita tidak tahu sedikit pun tentang rante kimia sebab berkibat embryonik yang muncul dari gen dan berkujung di berlaku rante sebab berkibat itu bahkan dapat melibatkan pembelajaran sebagai contoh bisa jadi gen pembuka tetapi menjalankan pengaruh dengan membuat lebar doyan makan dilit yang terinfeksi ini berarti menur lebar yang akan menurut penyakit adalah sesuatu yang nikmat sehingga mereka akan cenderung mengulanginya bahkan jika cara kerjaan itu memang demikian gen itu tetaplah merupakan gen membuka penutup selama faktor lain tetap sama lebah yang memiliki gen tersebut akan membuka penutup dan sementara lebah yang tidak memilikinya tidak akan melakukan hal tersebut kedua berhasil tadi mengambahkan bahwa fakta bahwa gen bekerjasama dalam memberi pengaruh terhadap perilaku mesin kelestarian komunal gen yang bukanlah tidak akan berguna kecuali jika disertai oleh gen yang membuka isi gelin dan sebaliknya tahun percubaan genetika menunjukkan sama jelasnya bahwa dua gen itu pada prinsipnya terpisah dalam perjalanan mereka dari generasi ke generasi dalam hal tugas mereka yang bermanfaat ada dapat menganggap mereka sebagai unit yang berkerjasama tapi sebagai gen yang bereplikasi mereka adalah dua gen yang bebas dan independen untuk keperluan perdebatan spekulasi tentang gen untuk melakukan beragam hal itu perlu jika saya bicara misalnya tentang gen hipotesis untuk menyelamatkan mereka yang tergelam dan menurut anda konsep seperti itu sukar dipercaya ingatlah kisah tentang lebar higienis ingatlah bahwa kita tidak bicara tentang gen seperti sebagai penyebab utama tunggal segala kontraksi otot yang kompleks integrasi sensory dan bahkan keputusan sadar yang terlibat dalam penyelamatan seseorang yang tergelam kita tidak sedang bicara tentang persoal apakah pengaruh pembelajaran pengalaman atau lingkungan memiliki perkembangan kita tidak sedang bicara tentang persoalan apakah pengaruh pembelajaran pengalaman atau lingkungan memasuki perkembangan perlaro yang harus anda akui adalah mungkin saja satu gen membangun tubuh yang lebih mungkin menyelamatkan seseorang yang sedang tenggelam ketimbang alelnya seasalkan semua kondisi lain sama dan banyak gen penting lain serta faktur lingkungan ada perbedaan antara dua gen pada dasarnya bisa merupakan perbedaan tipis dalam beberapa variabel kuantitatif sederhana kecian proses perkembangan embryonik walaupun menhari tidak relevan dengan pertimbangan evolusioner Conrad Lorenz telah menyatakan hal itu dengan baik gen adalah pemrogram utama dan dia memrogram demi kelangsungan hidupnya gen dinilai berdasarkan keberhasilan programnya dan menghadapi semua bahaya yang dihadirkan oleh kehidupan terhadap mesin kelestariannya dan hakimnya adalah hakim kejam di pengadilan keberlangsungan hidup kita nanti akan bahas cara-cara keberlangsungan hidup gen didukung oleh apa yang tampak sebagai perilaku altruistis tapi prioritas pertama mesin kelestarianan otak yang mengambil keputusan itu adalah persoalan kelangsungan hidup individu dan reproduksi semua gen dalam koloni bakal menuju prioritas tersebut oleh karena itu hewan-hewan melangsungkan oleh karena itu hewan-hewan melakukan segalanya demi menemukan dan menangkap makanan mungkin menghindar ditangkap dan dimakan pembangsa menghindar penyakit dan kecelakaan melindungi diri dari kondisi iklim yang tidak menguntungkan menemukan anggota lawan jenis dan memujuknya untuk kawin dan memberi keturunan mereka keunggulan yang sama dengan yang mereka nikmati sendiri saya tidak memberikan contoh jika Anda mau cari amati saja baik-baik hewan liar berikutnya yang Anda jumpai namun saya ingin menyebutkan satu jenis perilaku tertentu karena kita akan perlu merujuk kepadanya lagi bila kita bicara tentang altruisme dan egoisme ini perilaku yang secara luas dinamai komunikasi suatu mesin kelestarian bisa dikatakan telah berkomunikasi dengan mesin kelestarian lain bila tindakan itu merupakan perilakunya atau kondisi sistem syarafnya ini bukan definisi yang ingin saya pertahankan untuk waktu lama untuk waktu yang lama tapi cukup bagus untuk tujuan sekarang yang saya maksud adalah pengaruh adalah pengaruh sebab akibat langsung contoh komunikasi sangat banyak bunyi burung tatak dan jangkrik ekor bergoyang-goyang dan rambut berdiri pada anjing seringai pada simpanse irakan tubuh dan bahasa manusia semua sejumlah besar tindakan mesin kelestarian memajukan kesejahteraan genya secara tidak langsung dengan mempertar dengan memperanggap laku mesin kelestarian hewan-hewan melakukan begitu banyak cara untuk membuat komunikasi efektif kicau burung mempersona dan menyihir generasi demi generasi manusia saya telah menyebutkan lagu misterus paus bungkus yang bahkan lebih rumit lagi dengan jangkauannya yang luar biasa frekuensi yang mencakup seluruh spektrum pendengaran manusia dari gemuruh subsonik hingga lengkingan ular sonik jakik melipat gendakan lantangnya lagu dengan menyanyi di liang yang digali hati-hati berbentuk kerucut ganda yang melebar atau seperti megafon lebah menari dalam gelap untuk memberikan informasi yang akurat kepada lebah yang lain tentang arah dan jarak makanan jika suatu pencapaian komunikasi yang hanya dapat disaingi oleh bahasa manusia secara tradisional pakar etologi menganggap bahwa sinyal komunikasi berkembang demi kepentingan bersama baik pengirim maupun penerima misalnya anak ayam mempengahui perilaku ibunya dengan berbunyi nyaring ketika tersesat atau kedinginan bunyi anak ayam biasanya memiliki efek langsung memanggil induk yang lantas memimbing anak ayam kembali ke kawanannya perilaku itu bisa dikatakan berkembang demi kepentingan bersama dalam arti bahwa selisih alam membukung anak ayam yang menciap ketika terpisah dari rombongan juga induk ayam yang menanggapi ciapan dengan tepan jika ingin meski tidak harus kita dapat menganggap bahwa sinyal seperti ciapan di atas memiliki makna atau membawa informasi dalam kasus ini saya tersesat teringatan tanda bahaya yang diberikan oleh burung-burung yang saya sebutkan dalam bab 1 bisa dikatakan menyampaikan informasi ada hilang hewan yang menerima informasi tersebut dan bertindak berdasarkan itu diuntungkan oleh karena itu informasi tersebut dapat dikatakan benar tapi apakah hewan pernah mengkomunikasi mengkomunikasi dengan informasi palsu apakah hewan pernah berbohong gagasan bahwa hewan berbohong retan disalahpahami maka saya harus mencoba mengantisipasinya saya ingat pernah menghadiri kuliah yang diberikan oleh betrus dan alan gardner tentang simpansi mereka yang terkenal bisa berbicara wasso menggunakan american sign language bahasa imsyarakat amerika dan kemampuan itu berpotensi sangat menarik minat mahasiswa bahasa ada beberapa filsuf diantara penonton dan dalam diskusi setelah kuliah mereka sangat bersemangat dengan pertanyaan apakah wasso bisa berbohong saya kira betrus dan alan gardner percaya ada hal-hal yang lebih menarik untuk dibicarakan dan saya setuju dengan mereka dalam buku ini saya menggunakan kata-kata seperti memperdaya dan berbohong dalam arti yang jauh lebih lugas dibandingkan dengan yang dimaksud para filsuf mereka tertarik dengan niat sadar untuk menipu saya semata-mata berbicara hanya tentang efek yang secara fungsional disetara dengan tipu daya jika burung menggunakan sinyal ada hilang ketika tidak benar-benar ada hilang sehingga membuatkan kanya kabuk ketakutan meninggalkan burung itu untuk menghabiskan semua makanan mereka kita bisa mengatakan bahwa dia bohong kita tidak akan mengatakan bahwa si burung secara sengaja berniat melakukan tipu daya yang tersirat hanyalah bahwa si burung pembohong memperoleh makanan dengan mengorbankan burung-burung lain dan alasan burung lain terbang menjauh adalah karena mereka berasi atas berikan si pembohong yang seolah menandakan kehadiran elang banyak serangga yang dapat dimakan seperti kubu-kubu dari bab sebelumnya memperoleh perlindungan dengan menirukan dengan meniru penampilan luar serangga lain yang rasanya menjijikan atau yang berbau meningat kita sering kita sendiri sering tertipu dan menyangka bahwa lalat kibar yang bergaris kuning hitam adalah lebah beberapa lalat peniru lebah bahkan lebih sempurna di budayanya pembangsa juga menipu ikan sungut gada menunggu dengan sabar di dasar laut dan bau dengan lingkungan sekitar satu-satunya bagian tubuh yang mencolok adalah secuil daging yang meliuk seperti cacing di ujung kalian panjang mencurak dari atas kepala bila ikan mangsa kecil datang mendekat sungut gada akan membuat umpannya yang mirip cacing menari di depan si ikan kecil dan memikatnya hingga turun ke daerah mulut yang tersembunyi tiba-tiba ikan sungut gada membuka rahangnya lalu ikan kecil terserup masuk dan dilahap si sungut gada melakukan tipu daya memanfaatkan kecindungan ikan kecil untuk mendekati benda yang mengelihat seperti cacing sungut gada berkata ini ada cacing dan ikan kecil manapun yang percaya dimangsanya dengan cepat beberapa mesin kelestarian mengeksploitasi hasrat seksual mesin kelestarian lain angrek lebah mancing lebah untuk bersanggama dengan kelompok kelompok bunganya karena bentuknya sangat mirip lebah bentina yang didapatkan angrek dari tipu daya itu adalah penyerbukan karena lebah yang tertipu oleh dua angrek secara kebetulan akan membawa sebut dari satu angrek kunang-kunang yang sebetulnya adalah kumbang menarik pasangan dengan mengidip- mengidipkan cahaya setiap spesies memiliki pola gelap-gelap pendek panjang tersendiri sehingga menghindurkan kebingungan pengenalan antar spesies dan konsekuensi hibridisasi yang berbahaya sama seperti pelaut yang melihat pola-pola kilasan lampu bercusuar tertentu demikian pula demikian juga kunang-kunang mencari kode pola kilip spesies sendiri betina genus forturis menemukan bahwa mereka dapat memikat pejantan genus fortinus jika menirukan kode ketipan cahaya fortinus betina ini yang mereka lakukan kalau fortinus pejantan tertipu sehingga datang mendekat secepat kilat dia dimakan oleh forturis betina nyanyian lor nyanyian lor mungkin terlintas dalam pikiran tapi orang carna inggris pasti lebih tinggal dengan cara-cara penjara kapal pada masa lalu menggunakan lentera untuk memikat kapal hingga mendekat ke karang-karang kemudian menjarah barang-barang yang tumpah keluar dari kapal yang gandas bila mana suatu sistem komunikasi berkembang selalu ada bahaya bahwa sebagian pihak yang akan meng-exploitasi sistem itu untuk kepentingannya sendiri kalau memegang pandangan evolusi demi kebaikan spesies tentu kita menyangka bahwa pembohong dan pedipu adalah spesies yang berbeda berbangsa berbohon parasit dan sebagainya namun kita tak perlu heran bila kebohongan tipu daya dan eksploitasi komunikasi muncul kapan saja kepentingan dengan individu yang berbeda berpisah jalan ini akan mencakup individu spesies yang sama seperti yang akan kita lihat bahwa bisa saja anak-anak akan menghibu induk untuk mengkhianati istri dan saudara sekandung saling membohongi bahkan kepercayaan bahwa sinyal komunikasi hewan awalnya berevolusi demi kepentingan bersama dan kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang berniat buruk adalah kepercayaan yang terlalu sederhana bisa saja semua bisa jadi semua komunikasi hewan mengandung unsur tipu daya sejak awal karena semua interaksi hewan melibatkan setidaknya satu konflik kepentingan bahwa berikutnya akan memperkenalkan cara berpikir yang ampuh tentang konflik kepentingan dari sudut pandang evolusioner catatan akhir pernyataan seperti ini membuat para kritikus yang berpikir secara rafia menjadi cemas merah betul tentu saja ketika berkata otak berbeda dengan komputer dalam banyak hal metode kerja internal otak misalnya sangat berbeda dengan komputer jenis tertentu yang telah dikembangkan teknologi kita ini sama sekali tidak mengurangi benaran pernyataan saya tentang analogi keduanya dalam hal fungsi secara fungsional otak melakukan perang seperti komputer pengolahan data pengenalan pula penyimpanan data dalam jangka pendek dan panjang koordinasi operasi dan sebagainya sementara kita membahas komputer komenter saya tentang benda itu adalah komenter saya tentang benda itu telah menjadi sesuatu yang usang ini menakutkan atau memuaskan tergantung pandangan anda saya menulis bahwa anda hanya dapat mengemas beberapa ratus transistor ke dalam teburung kepala transistor kini dipasang dalam rangka yang terpadu jumlah transistor yang bisa dimasukkan ke dalam tengkorak hari ini bisa mencapai miliaran saya juga menyatakan bahwa komputer yang bermain catuk telah mencapai standar amatir yang baik hari ini program catuk yang mengalahkan semua orang kecuali game master sudah bisa ditemukan dalam komputer rumah yang murah sedangkan program-program terbaik kini menjadi tantangan serius bagi para grandmaster misalnya beri komentar koresponden catur untuk spektator yang mungkin dalam edisi 7 Oktober 1988 komputer mengalahkan permainan bergelar masih merupakan hal yang sensasional tapi mungkin tak lama lagi tidak monster logam paling seram yang menantang monster logam yang paling seram monster logam yang menantang otak manusia sejauh ini bernama diptot tak belak lagi suatu penghormatan bagi Douglas Adams aksi diptot yang terakhir adalah meneror lawan-lawan manusianya dalam kejuangan US Open pada Agustus di Boston saya belum tahu beringkat prestasi keseluruhan DT yang akan menjadi pembuktian mutlak atas pencabayannya dalam suatu kompetisi sistem Swiss terbuka tapi saya telah melihat kemenangan diptot yang mengesankan atas Iroh Iyano yang berkasa dari Kanada seorang yang pernah mengalahkan Anatoli Kapov ikut baik-baik bisa jadi inilah masa depan jatuh bagap di atas diakuti laporan mengenai langkah demi langkah permainan cair sebut ini reasikin untuk langkah diptot ke-22 langkah yang indah gagasannya adalah lembar ratu ke tengah dan konsep itu mengerah kemenangan yang sangat cepat hasilnya mengejutkan sayap ratu hitam kini benar-benar dihancukkan oleh penetrasi ratu putih langkah tanggapan Ivanov dijabarkan sebagai berikut langkah putus asa yang tak dipedulikan komputer dengan sombongnya penghinahan terbesar DT mengabaikan ratunya dimakan memilih bergerak untuk meraih skakmat dalam sekejap hitam menyerah diptot tak hanya pemain jatuh kelas dunia menurut saya yang hampir lebih mencengangkan adalah bahasa kesadaran manusia yang mesti digunakan komentatornya diptot digambarkan dengan sombong yang tak memperdulikan langkah putus asa Ivanov diptot digambarkan agresif kin menyebutkan bahwa Ivanov mengharapkan hasil tertentu tapi bahasa yang menunjukkan bahwa dia akan sama senangnya bila menggunakan kata seperti mengharapkan untuk diptot secara pribadi saya menanti-nanti program komputer yang memenangkan kejuaraan dunia kemanusia yang membutuhkan belajaran dalam suara rendah hati kerendahan hati evo andromeda dan sekelnya andromeda beritur beritur tidaklah konsisten tentang apakah peradaban antarisa itu berasal dari galaksi andromeda yang sangat jauh atau bintang yang lebih dekat dalam galaksi andromeda seperti yang saya katakan dalam novel pertama panik itu ditempatkan sejauh 200 tahun tanpa cahaya sejauh 200 tahun cahaya masih dalam lingkup galaksi kita sendiri namun dalam sekuelnya makhluk antarisa yang sama berlokasi adalah galaksi andromeda yang jaraknya sekitar 2 juta tahun cahaya pembajar saya dapat menggantikan 200 dengan 2 juta sesuai selera untuk tujuan saya relevansi cerita itu tetap sama Fred Hoyle penulis senior kedua novel di atas ialah seorang astronomi terkemuka dan penulis cerita fiksi ilmiah favorit saya The Black Cloud bawasan sains luar biasa yang dikerahkan dalam novel-novel yang sangat kontras dengan serentetan buku terbarunya yang ditulis bersama-sama dengan C. Wikramasinghe kesalahpahaman kesalahpahaman mereka masih dalam menafsikan Darwinisme sebagai teori yang hanya berisik kebetulan dari serangan singit mereka terhadap Darwin sendiri tidak membantu spekulasi mereka yang menarik sama mustahil tentang asal-usal kehidupan antar planet para penerbit seharusnya paham bahwa keinggulan seorang ilmuwan dalam satu bidang tidak berarti dia di dalam bidang lain dan selama kesalahpahaman itu ada ilmuwan unggul seharusnya tidak seharusnya menahan diri untuk tidak menyalahgunakannya langkah strategis ini untuk membicarakan tumbuhan atau hewan atau gen dimana seolah-olah dia secara sadar mengupayakan yang terbaik untuk meningkatkan keberhasilannya misalnya menggambarkan pejantan sebagai penjudi dengan taruhan tinggi dan risiko tinggi dan betina sebagai investor yang bermain aman telah lazim di kalangan para ahli biologi yang sedang aktif ini adalah bahasa kepatisan yang tidak berbahaya kecuali kalau digunakan orang-orang yang tak dibekali pengetahuan cukup untuk memahaminya atau terlalu lengkap pengetahuannya sehingga salah memahaminya saya misalnya sama sekali tidak paham artikel yang mengkritik The Selfish Change dalam jurnal filosofi oleh seseorang bernama Mary Migley sejak kalimat pertamanya gen tidak bisa menjadi egois dan tak egois atau gen tidak bisa menjadi egois atau tak egois tak ubahnya atom tak bisa cemburu gajah tak bisa abstrak atau biskuit tak bisa teleologis artikel saya In Defense of Selfish Change dalam edisi berikutnya di jurnal yang sama merupakan tanggapan lengkap terhadap artikel yang keci dan berlebihan tersebut tampaknya beberapa orang dengan perangkat filsafat yang berlebihan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan ilmu mereka untuk mengorek ngorek di tempat yang tak tepat saya terima ucapan PB Medawar tentang daya tarik fiksi filsafat bagi sejumlah besar manusia kerap dengan selera keilbuan dan kesusastraan yang maju yang terdiri jauh melampaui kapasitas mereka untuk melakukan pemikiran analitis 4 saya mendiskusikan gagasan tentang otak yang melakukan simulasi dunia dalam kurya Givote saya tahun 1988 yang berjudul World of Mikrokosom saya masih belum mengerti apakah gagasan itu benar-benar dapat membantu kita dalam masalah besar kesadaran itu sendiri tapi saya mengaku saya senang gagasan itu menarik perhatian si Karl Popper dalam kuliah Darwiniannya dalam kuliah Darwiniannya si filsuf David Daniel Dennett menawarkan teori kesadaran yang melangkah jauh lebih yang melangkah lebih jauh dengan kiasan simulasi komputer untuk memahami teori Dennett kita harus memahami dua gagasan teknis dari dunia komputer gagasan tentang mesin virtual dan perbedaan antara prosesor serial dan paralel pertama-tama saya harus menjelaskan keduanya terlebih dulu komputer adalah mesin yang nyata perangkat keras dalam otak namun komputer menjalankan program yang membuatnya tampak seperti mesin lain mesin virtual sejak lama itu telah berlaku bagi semua komputer namun komputer modern yang ramah pengguna memperjelas prokogasannya dengan sangat baik pada waktu penulisan buku ini secara luas disetujui bahwa pemimpin pasar komputer ramah pengguna adalah apel makin tos keberhasilannya adalah berkat seperangkat program yang membuat mesin perangkat keras lainnya yang mekanismenya seperti komputer lain sangat rumit dan tidak selaras dengan intuisi manusia terlihat seperti mesin yang berbeda mesin virtual mesin virtual ini khususnya dirancang untuk berhubungan dengan otak dan tangan manusia mesin yang dikenal sebagai makin tos user interface itu memang dapat dikenal sebagai mesin ada tombol dan pengendali yang dapat digeser seperti pada stereo hi-fi namun makin tos juga mesin virtual tombol dan pengendali digesernya tidak terbuat dari logam plastik tombol dan pengendali itu adalah gambar di layar dan Anda menekan atau menggesernya dengan menggerakkan jari virtual di layar sebagai manusia Anda merasa penuh kendali karena Anda terbiasa menggerakkan apa saya di sekitar dengan menggunakan jari saya telah menjadi seorang pemogam dan pengguna intensif beberapa komputer digital selama 25 tahun dan saya dapat bersaksi bahwa menggunakan makin tos atau pendirunya merupakan pengalaman yang secara kualitatif berbeda dengan penggunaan kejelis komputer apapun yang lebih awal pada perasaan tak perlu banyak usaha berusaha ibaratnya mesin virtual itu hampir sepanjang hampir sepertipa panjangan tubuh Anda sendiri hingga batas tertentu mesin virtual itu memungkinkan Anda menggunakan intuisi tak perlu melihat buku penoman sekarang saya beralih kegagasan latar satu latar satunya lagi yang perlu kita ambil dari ilmu komputer kegagasan mengenai prosesor serial dan paralel komputer digital masa kini sebagian besar sebagian besar menggunakan prosesor serial komputer berprosesor serial memiliki satu pabrik kalkulasi yang terpusat satu leher botol yang harus dilalui seluruh data saat diproses komputer dapat menciptakan ilusi seolah melakukan banyak hal secara bersamaan karena kerjanya begitu cepat komputer serial mirip master jatuh yang seolah bermain dengan 20 lawan secara bersamaan padahal sesungguhnya bergantian menghadapi lawan-lawannya takse berdimas terjatuh itu komputer berpindah-pindah tugas begitu cepat dan dengan diam-diam setiap pengguna manusia beridusi menikmati perhatian eksklusif sang komputer walau demikian sesungguhnya komputer itu menanggai para penggunanya secara bersiri baru-baru ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kecepatan kinerja yang lebih gila lagi baransinya telah membuat mesin prosesor paralel salah satunya adalah edit berk super komputer dan saya telah mendapatkan dan saya telah mendapatkan kehormatan untuk mengunjunginya super komputer itu terdiri atas rangkaian paralel ratusan transporter yang masing-masing setara dengan kemampuan komputer desktop kontemporer super komputer bekerja dengan mengambil permasalahan yang telah disiapkan membagi bagian menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan dapat ditangani secara independen dan mengirimkan tugas-tugas itu kepada kelompok-kelompok transporter jajaran transporter mengambil setiap masalah mengecahkannya mengumpulkan jawaban dan melaporku untuk menerima tugas baru sementara itu jajaran transporter lainnya juga memberikan laporan berisi beserta solusi mereka dengan demikian seluruh bagian super komputer mendapatkan solusi akhir berkali-kali lebih cepat ketimbang komputer serial biasa saya berkata bahwa komputer serial biasa dapat menciptakan ilusi seolah menjadi prosesor paralel dengan memindah-mindah perhatiannya secara cukup cepat ke sejumlah tugas kita memang bisa mengatakan bahwa ada prosesor paralel virtual yang duduk di atas perangkat keras serial gagasan dinit adalah otak manusia melakukan hal yang persis sebaliknya perangkat keras otak serah dasarnya paralel seperti mesin itu dan mesin itu menjalankan perangkat lunak yang dirancang untuk menciptakan ilusi pemprosesan serial mesin virtual serial yang memprodukses secara berseri dan menempati arsitektur paralel ciri yang menonjol di pengalaman subjektif berpikir menurut denit adalah aturan adalah harus kesadaran satu demi satu yang berukutan seperti kaya james joyce denit bercerai kebanyakan hewat tidak memiliki pengalaman serial dan menggunakan otak mereka dengan modus prosesor paralel yang tak berkembang dan diragukan bahwa otak manusia juga menggunakan arsitektur secara langsung untuk berakam tugas rutin dalam rangka menjaga mesin kelestarian terus berdetak namun di samping itu otak manusia mengembangkan mesin virtual untuk berperi untuk mesin virtual berperangkat lunak untuk simulasi ilusi prosesor serial akal budi manusia dengan arus kesadarannya yang berseri adalah suatu mesin virtual cara ramah pengguna untuk merasakan pengalaman menggunakan otak atau banyak makin tos user interface merupakan cara yang ramah pengguna untuk merasakan pengalaman menggunakan komputer fisik di dalam kontak abu-abu kurang jelas mengapa kita manusia membutuhkan virtual mesin serial membutuhkan mesin virtual serial ketika spesies lain tampak cukup senang dengan mesin paralel yang polos dengan mesin paralel mereka yang polos mungkin ada sesuatu yang secara fundamental bersifat serial dalam tugas-tugas lebih sulit yang harus dilakukan oleh manusia atau mungkin denet kejiru ketika kita sendiri melakukannya lebih lanjut denet percaya bahwa perembangan perangkat lunak serial umumnya telah terjadi fenomena budaya lagi-lagi tidak jelas bagi saya mengapa harus demikian namun saya harus menambahkan bahwa pada saat penulisan buku saya makalah dendek belum diterbitkan dan pemamparan saya berlandaskan ingatan atas kuliah Jakobsennya pada 1988 di London saya sarankan saya sarankan agar pembaca saya sarankan agar pembaca menyimak pemamparan denet sendiri bila makalah itu diterbitkan jangan mengandalkan keterangan dari saya yang pasti tak sempurna berdasarkan kesan bahkan mungkin berlebihan ahli psikologi Nicholas Humphrey juga telah mengembangkan hipotesis yang mengguda tentang bagaimana evolusi kemampuan simulasi boleh jadi telah berujung pada kesadaran dalam bukunya The Inner Eye Humphrey dan mengajukan secara meyakinkan bahwa otak bahwa hewan yang sangat sosial seperti kita dan simpan dalam menjadi ahli-ahli psikologi otak harus menangani dan membuat simulasi banyak aspek dunia namun sebagian besar aspek dunia cukup sederhana dibandingkan dengan otak itu sendiri hewan sosial hidup di dunia bersama hewan lainnya dunia berserang berisi calon pasangannya saingannya mitranya dan musuhnya untuk bertahan hidup dan berhasil dalam dunia seperti itu Anda harus jago memprediksi apa yang dilakukan individu-individu lain selanjutnya memprediksi apa yang terjadi dunia yang tidak bergerak adalah hal yang sepele dibandingkan dengan memprediksi apa yang terjadi di dunia sosial di dunia yang sosial ahli psikologi akademis bekerja secara ilmiah sesungguhnya tidak begitu terampil memprediksi perilaku manusia kawan agap menggunakan gerakan halus otot wajah dan istri lainnya acapkali lebih pandai membaca serta mendapat pikiran dan berlaku seseorang Humphrey percaya bahwa keahlian psikologi alami telah sangat bergembang di hewan sosial hampir seperti mata tambahan atau organ rumit lainnya mata mata batin indera adalah organ sosial psikologis yang bergembang sama hal dengan mata sesungguhnya sebagai organ sosial visual sejauh ini saya berpendapat bahwa penolakan Humphrey amat meyakinkan Humphrey melanjutkan dengan menyatakan bahwa mata batin bekerja dan memiksa diri self-inspection setiap hewan melihat ke dalam dirinya melihat perasaan dan emosinya sendiri sebagai saran untuk memahami perasaan dan emosi hewan lain organ psikologis itu bekerja dengan memberi sendiri saya tidak begitu yakin apakah saya setuju agasan itu membantu kita memahami kesadaran tapi Humphrey adalah seorang penulis yang elegan yang menulis karya persuasif terkadang orang kisah mengenai gen untuk altruisme atau perilaku lainnya sepertinya bumit mereka mengira tapi keliru bahwa dalam pengertian kompleks perilaku pasti tercakup dalam gen tersebut bagaimana bisa ada satu gen untuk altruisme kalau yang dilakukan gen adalah menjadi satu rantai botin demikian mereka bertanya tanpa bicara soal gen untuk sesuatu sesungguhnya adalah bicara soal perubahan di gen yang menyebabkan perilaku perubahan sesuatu satu perbedaan genetis yang mengubah beberapa rincian molekul dalam set dalam sel menyebabkan perbedaan dalam proses embryonik yang sudah umit dan dengan demikian dalam perilaku pula misalnya di burung gen mutan untuk tindakan aturisme memberi memberi misalnya di dalam burung gen mutan untuk tindakan altruisme memberi makan saudara adik sesarang jelas tidak akan menjadi satu-satunya yang bertanggung cap atas pola perilaku rumit yang sama sekali baru gen itu justru akan mengubah pola perilaku yang sudah ada dan mungkin sudah rumit mungkin pendahulu dalam kasih adalah perilaku indung burung sudah memiliki berangkat sarap rumit yang diperlukan untuk membiri makan anak perilaku ini pada gilirannya dibangun sepanjang bergenerasi generasi seri evolusi yang perlahan tahap demi tahap dari leluh hingga mereka sendiri kebutuhan mereka yang skeptis dan tanggen untuk pemberian makan oleh saudara seri tidak konsisten mengapa mereka tidak bersikap skeptis dan tanggen untuk pemberian makan oleh indung yang sama rumitnya pola perilaku yang sudah ada dalam hal ini pemberian makan oleh indung akan diberantai oleh aturan sederhana seperti beri makan semua yang berciap dan penanggah disarang maka higien untuk memberi makan adik-adik dapat bekerja dengan mempercepat usia ketika aturan sederhana itu mulai dilaksanakan bayi burung yang membawa gen memberi makan adik sedikit mutasi baru akan sekedar mengaktifasikan aturan beri makannya sedikit dari awal ketimbang buku biasa buku ini akan memberlakukan siapapun yang berciap dan menganggah disarang untuknya adik-adiknya sendiri seolah-olah mereka berciap dan menganggah disarang ia sendiri atau adik-adiknya jauh dari inovasi beri lagu rumit yang sama sekali baru memberi makan adik awalnya muncul sebagai warian tipis dalam pengaturan waktu perkembangan beri lagu yang sudah ada seperti kerap terjadi sesat pikir muncul bila kita merupakan pentingnya gradualisme dalam evolusi fakta bahwa evolusi penyesuaian malah hidup melangkah maju melalui berubah struktur yang ada dalam langkah demi langkah jika ada catatan kaki dalam buku aslinya maka salah satunya akan dicurahkan untuk menjelaskan seperti yang dilakukan dengan cermat oleh Roden Buller sendiri bahwa hasil penelitian lebah itu tidaklah rapi dan abik dari banyak koloni yang menurut teori seharusnya tidak memperlihatkan perilaku higienis satu koloni melakukannya dalam mukapan Roden Buller sendiri kami tidak dapat mengabaikan hasil ini betapa pun inginnya tapi kami menasarkan hipotesis genetis itu ke data lainnya mutasi di koloni anomali adalah penjelasan yang memungkinkan meski belum tentu benar sekarang saya tidak puas dengan penjelasan mengenai komunikasi hewan tersebut John Krebs dan saya telah mengemukakan argumen kami dalam dua artikel bahwa sebagian besar sinyal hewan sebaik-baiknya dianggap tidak bersifat informatif dan tidak pula memperdaya tapi manipulatif sinyal adalah alat hewan memanfaatkan kekuatan otot hewan lainnya nyanyian burung bulbul bukanlah informasi apalagi informasi yang memperdaya pebunyian itu adalah wicara yang persuasif menghiknotis dan menyinggir argumen semacam itu dibawa ke kesimpulan logisnya dalam extended phenotype dan sebagiannya saya rangkum dalam bab 13 buku ini Krebs dan saya berpendapat bahwa sinyal berifurusi dari hubungan timbal-balik antara apa yang kami sebut pembacaan pikiran dan manipulasi Amun Zahawi mengenakan menggunakan pendekatan yang sangat berbeda terhadap seluruh perkara sinyal hewan dalam catatan di bab 9 saya mendiskusikan pandangan Zahawi secara jauh lebih simpatik dibandingkan dalam edisi pertama buku ini lorere dalam legenda Jerman dikaitkan dengan bunyi yang keluar dari tebing-tebing batu di tepi laut atau sungai besar disebabkan adanya tiupan angin dalam legenda bunyi itu dikatakan sebagai nyanyian putri doyong lorere yang memikat kapal-kapal untuk mendekat kemudian kapal-kapal tersebut hancur karena menabrak batu karang di bawah tebing selamat menikmati